Sebanyak 3.000 personil kepolisian daerah Kalimantan Timur melakukan vaksinasi massal. Pada selasa pagi, sebanyak 500 personil PORI ini mendapatkan suntikan pertama vaksin AstraZeneca. Vaksinasi personil Polda Kalimantan Timur ini ditargetkan rampung 3 hari ke depan. Hari ini 500 orang, tapi totalnya nanti 3.000 personil. Itu seluruh jajaran Polda dan PORES? Hari ini dibagi kan, 500 nanti terdiri dari satuan BRIMO, Polair, Sabara, nanti besok lagi. Kalau boleh tahu, ini jenis vaksin yang kita gunakan? Jenisnya AstraZeneca. Dari Polri langsung atau dari Kemen? Dari Kemen. Oh, dari Kemen ke satu pintu ya. Hari ini sekitar 500, satu hanya dari BRIMOB, Sabara, Lalu Lintas, sama Intelijen. Pak, kita dapat TNI, dapat PORI, dapat berapa hari ini Pak? Hari ini untuk 3 hari ini totalnya ada untuk 3.000 orang. 3.000 orang. Itu jumlah? Polda dan jajaran. Jumlah keseluruhan yang akan divaksin berapa sih Pak? 300 botol kita. Jadi 1 botol untuk 10 orang. 300 botol berarti berapa orang itu Pak? 1 botol 10 orang hanya 3.000. Ini vaksin pertama atau sudah kedua? Ini vaksin dosis pertama. Pertama. Ini berapa hari Pak ya untuk yang di Polda ini? 3 hari, di sini, di sini, 3 hari. Masa Raku Kamis. Berarti vaksin keduanya juga nanti akan menggunakan yang vaksin yang sama? Sama, ini kemarin hasil zoom meeting dengan Kemenkes akan diberikan yang sama. Untuk 8 minggu ke depan. 8 minggu ke depan. 8 minggu ke depan ya Pak. Vaksinasi tahap 2 akan dilakukan 8 minggu ke depan. Dengan vaksinasi ini diharapkan kinerja Polda, Kalimantan Timur sebagai salah satu garda terdepan melawan COVID dapat lebih maksimal. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. P sigur tahun Kristen, Kompas TV, Balikpapan dan Timur bagi depan. Terima kasih. Terima kasih.